Baik, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk mahasiswa jurusan agronomi atau jurusan agrotehnologi Pak Kutas Pertanian Universitas Lampung Hari ini kita teruskan kuliah kita dan saya akan mengulas pengantar penanganan pasca panen sayuran buah tua Sayuran buah tua ini saya terjemahkan dari Mature Fruit Vegetable Nah, pada gambar sebelah kiri ini adalah contoh yang dimaksud dengan sayuran buah tua Ada tomat, ada melon, ada semangka, ada paprika, ya Itu adalah contoh-contoh sayuran buah tua Baik, kita mulai dengan klasifikasi sayuran buah berdasarkan ketuaannya ketika panen Atau ketuaan hortikultur Kita harus bisa membedakan antara sayuran yang belum tua dan sayuran yang tua Sayuran belum tua, bahasa Inggrisnya mature fruit vegetable Boleh kita sebut sayuran buah muda Kemudian sayuran buah tua, mature fruit vegetable Nah, hari ini kuliahnya khusus tentang sayuran buah tua Mature Fruit Vegetable yang dibagi atas Sayuran berdaging buah, contoh Namanya adalah sayur tomat, paprika, labu, melon, semangka Sayuran buah tua ada juga yang tidak berdaging, non-flesy Misalnya kacang polong kering, itu tergolong sayuran buah tua Nah, sayuran buah muda atau sayuran belum tua, immature fruit vegetable Ada yang berdaging buah flesy, contohnya mentimun, terong Ada yang non-flesy, tidak berdaging, seperti kacang polong Kacang-kacangan, jagung manis, okra Nah, kita membahas yang sayuran buah tua yang mature fruit vegetable pada kuliah hari ini Lanjut Sekarang kita akan bahas klasifikasi taksonomi beberapa sayuran buah tua penting Nah, ada dua famili yang komersial, penting Di dalam sayuran buah tua, yaitu famili Cucurbitaceae dan famili Solanaceae Famili Cucurbitaceae, contoh tanamannya adalah labu, Cucurbitaceae Kemudian juga ada melon, Cucumis, melo Ada semangka, Citrus, Lanatus Famili Solanaceae, contoh tanamannya adalah Pepper, Capsicum, Anum Tomat, Licopersicum, Esculentum Tomat Rampai, juga famili Solanaceae, bergolong sayuran buah tua Ini adalah contoh tanaman buah tua yang komersial dan penting Table berikutnya adalah menjelaskan perbedaan karakteristik pacar panen pada sayuran muda dan sayuran tua Mulai dari sayuran buah yang muda Tanaman musim hangat Nah, sayuran buah tua pun ada tergolong tanaman musim hangat Tanaman sensitif terhadap suh dingin Dan bagian pula pada sayuran buah tua sensitif terhadap suh dingin Tingkat respirasi yang tinggi juga sama antara sayuran muda dengan sayuran buah tua Nah, yang berbeda secara karakteristik antara sayuran buah muda dengan sayuran buah tua ini adalah Sayuran yang buah muda atau belum tua itu umumnya adalah non-klimaterik Sedangkan pada sayuran buah tua itu beberapa adalah tergolong klimaterik Pada sayuran muda, perubahan morfologi setelah panen itu merugikan Bagaian contoh adalah mentimun Mentimun apabila ada perubahan morfologi Yang bagusnya adalah buah itu masih muda Kalau ada perubahan morfologi, maka konsumen tidak akan menyukainya Tapi pada sayuran buah tua, perubahan morfologi setelah panen itu mungkin diinginkan Kemudian, sayuran buah yang belum tua hilangnya klorofil merugikan Bagi contoh mentimun itu Mentimun hijau apabila ada kehilangan pigment klorofil Maka mentimun itu akan menjadi kekuningan dan itu tidak disukai oleh konsumen Tapi sayuran buah tua, seperti tomat Hilangnya klorofil dan si teksis pemen justru diinginkan Buah tomat yang semula hijau berubah menjadi kemerahan ke kekuningan Oleh karena terdegradasinya pigment klorofil, itu justru diinginkan oleh konsumen Itu perbedaan mendarasar karakteristik antara buah Sayuran yang belum tua dan sayuran tua Tabel berikut adalah menunjukkan komposisi sayuran buah tua Dari beberapa sayuran penting, seperti tomat, labu, lada, melon, belewah, dan lain Nah kita lihat disini bahwa kandungan utama dari sayuran buah tua adalah air Di atas 90% Jadi kalau anda mengonsumsi tomat, sebetulnya anda mengonsumsi 94% air Kalau anda mengonsumsi melon, sebetulnya anda mengonsumsi 90% 91% air Jadi tinggi sekali kandungan air pada sayuran buah tua Selain tingginya kandungan air, sayuran buah tua juga banyak mengandung vitamin A dan vitamin C Nah kita lihat disini kalau anda rajin mengonsumsi buah cabai Itu anda memberi asupan kepada tubuh anda vitamin C yang tinggi dan juga vitamin A Jadi jika anda sering kena stelesma atau flu, maka berbanyaklah makan buah cabai Makan sambal cabai yang pedas Karena kaya akan vitamin C Dan juga kaya akan vitamin A sehingga sehat untuk kesehatan mata Di samping kaya akan vitamin mineral, sayuran buah tua juga kaya akan K atau kalium dan sedikit kalsium Kandungan protein lemak pada sayuran buah tua relatif kecil sekali Nah tabel ini adalah faktor kualitas untuk memilih sayuran buah tua Ini adalah faktor kualitas sesuai standar di Amerika Karena tabel ini ditulis oleh salvage Dalam chapter book Mitchell Fruit Vegetables Jadi ini standar Amerika Nah apabila kita ingin mengetahui lebih detail tentang standar Indonesia Itu bisa dicari per komoditas Bagaimana standar kualitas untuk komoditas yang di Indonesia Nah secara umum bisa dikatakan bahwa standar kualitas itu hampir sama Ya diantaranya contohnya sebagai berikut Buah belewah Belewah yang berkualitas menurut standar Amerika adalah seragam ukuran Seragam bentuk, seragam warna dan kematangan padatan terlarut lebih dari 9% Buah melon menurut standar Amerika Yang berkualitas adalah matang, kemudian tegar, kemudian bebas dari cacat Dan kandungan padatan terlarut lebih dari 10% Buah semangka menurut standar Amerika Maka yang berkualitas adalah Selber solidnya kandungan padatan terlarut itu lebih dari 10% Dan seragam dalam hal ukuran dan bebas dari busuk, antraknosa, salskat dan penyakit cacat lainnya Buah tomat menurut standar Amerika yang terbaik adalah Seragam dalam hal kematangannya, kemudian bebas dari cacat, bebas dari luka, bebas dari retak dan juga tidak busuk Nah ini standar-standar yang standar yang umum berlaku Di Amerika, nanti di Indonesia bisa masing-masing kita mencari bagaimana standar indikator kualitas terbaik perkomoditas Tablet berikut adalah gejala visual dari ciling injuri Terusakan akibat suh dingin di beberapa seorang buah tua Jadi apabila kita melihat pelunakan atau piting atau peningkatan kejadian pembusukan Juga kegalan untuk masak dan seterusnya Ini adalah tanda-tanda terjadinya Buah melon yang disimpan pada suhu penyimpanan dingin Tetapi terjadi gejala ciling injuri Nah gejala ciling injuri pada buah paprika diantaranya adalah mengerut pelunakan Gejala ciling injuri pada buah labu diantaranya terjadi busuk alternaria Gejala ciling injuri pada buah tomat adalah pematangan yang tertunda dan tidak merata Dan buah tomat itu rentan terhadap busuk alternaria mengerut pelunakan perubahan warna Gejala ciling injuri pada buah semakan diantaranya adalah permukaan yang piting dan cekung yang menjadi kering Kemudian terjadinya juga binti-binti internal bercak coklat Oke jadi ini gejala visual dari ciling injuri kerusakan akibat suku dingin Bila kita menyimpan sayur buah tua ini pada suhu penyimpanan yang tidak ideal Berikutnya adalah tabel tujuh gangguan fisiologis yang biasa terjadi pada sayur buah tua Diantaranya adalah bintik-bintik matang pada buah tomat Busuk ujung buah tomat dan buah paprika Blossom and root Ini adalah penyakit yang paling kerap, paling sering dikita temui pada sayur buah tua Ini ada berhubungan dengan stres air, kekurangan air dan juga karena kekurangan kalsium Nah ini bisa nanti dibahas secara usul dalam sebuah video ini Tentang penanganan apacapan buah tomat Kemudian gagauan fisiologis Berikutnya adalah tumbuh retak Retak buah pada buah tomat dan labu Ini juga akibat praktek-praktek irigasi yang tidak tepat Kemudian ada juga penyakit becak internah kulit pada buah semangka Menguningnya pada buah paprika dan semangka Nah tabel terakhir adalah penyakit umum sayur buah tua Umumnya penyakit pacapanen yang menyerang sayur buah tua ini adalah penyakit yang menyebabkan busuk Busuk disebabkan oleh bakteri Diantaranya busuk rizopus, busuk pesarium, busuk pitoptera Busuk glandosporium, busuk alternaria dan pitium Menyerang pada sayur buah tua seperti tomat, melon, semangka dan seterusnya Oh ini yang terakhir tabel 9 Prosedur penanganan umum Pacapanen untuk sayur buah matang Atau buah tua Jadi tahapan pertama Kita memanen Kemudian kedua mengangkut sayur buah tua itu ke pengapakan atau ke gudang penyimpanan Kemudian kita membersihkan klinik Baru kita melakukan sortasi atau memisahkan antara buah yang sehat dan buah yang cacat Dan pada kasus tertentu Buah tomat misalnya bisa diberikan polilinan atau waxing Baru kita memilah-milahnya menjadi yang berkualitas KW1, KW2 dan seterusnya Baru kita packing Dan kita siap untuk dikirimkan Dan kita berikan valitisasi dan nyuritisasi Yaitu memberikan label Kemudian berikutnya Kita apabila menyimpan untuk jangka panjang Bisa juga kita menyimpan Dan kita berikan perlakuan treatment dalam Membentuk gasing dengan etilen Gas etilen, hormon etilen Untuk merangsang pemasakan pada kasus buah tomat selama penyimpanan Bisa juga tahapan pasapanen itu kita melakukan tahapan hydrocooling Yaitu menyimpan pada ruang peningin Dan harus diperhatikan ketika disimpan pada ruang peningin Jangan sampai terjadi chilling injury Perlakuan cooling atau peningin ini adalah untuk menurunkan respirasi dan transpirasi Sayuron buah tua ini disimpan selama penyimpanan Kemudian baru kita bisa menguat sayuron buah tua ini Ke kendaraan transportasi Untuk sampai kepada tujuan penanganan Untuk di pusat distribusi, grossi, retail Dan sampai ke tangan konsumen Nah setiap tahapan pasapanen sayuron buah tua ini Itu sudah pasti akan terjadi lossis atau kehilangan Nah tujuan penanganan pasapanen secara umum adalah bagaimana kita bisa mengurangi lossis atau kehilangan pada setiap tahapan ini Seperti pernah saya jelaskan bahwa mutu selama penanganan pasapanen tidak bisa kita tingkatkan Karena produk penanganan ketika sudah lepas dari tanaman induk Dia tidak bisa lagi meningkatkan kualitasnya Yang bisa adalah mempertahankan Karena suplai hara dan air dari tanaman induk sudah lepas Jadi setiap tahapan pasapanen sudah kritikal bagaimana caranya kita Dan petani bisa mengurangi lossis Kehilangan mutu, mutu fisik, mutu kimia, mutu biologis Demikian kuliah singkat dari pengantar Pacapanen sayuron buah tua Terima kasih atas perhatian Anda Selamat pagi Terima kasih atas perhatian Anda